Ketujuh pelajar ini langsung diamankan petugas Satpol PP dan Dishub Kota Bogor saat akan menyerang sejumlah siswa lain yang ada di dalam angkot di kawasan Jembatan Merah Jolan Merdeka, Kota Bogor pada Rabu pagi. Petugas pun langsung menggeledah isi tas yang mereka bawa. Tak ditemukan adanya senjata tajam maupun benda mencurigakan dari dalam tas ketujuh pelajar tersebut. Mereka kemudian digiring petugas ke pos penjagaan Satpol PP di balai kota. Ini salah satu ada sekolah yang lain dalam angkot diseranglah sama mereka. Kelihatan sama saya diserang karena di dalam angkot pun sendiri saya berinisiatif sama rekan-rekan dia lagi mengejar tujuh pelaku ini. Sampai di situ kami amankan. Ada berapa yang diamankan? Ya amankan semuanya ini aja barang buktinya belum terbukti karena semuanya pakai tangan saja dia penyerangan. Untuk menindak lanjuti kendakalan remaja ketujuh pelajar ini lalu diserahkan aparat Satpol PP ke Satgas Pelajar agar dapat dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah masing-masing. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.